Sedang mencari HP keluaran Vivo terbaru di tahun 2023 ini. Kalau Anda masih bingung menentukan pilihan, kami akan merekomendasikan smartphone keluaran terbaru dari Vivo yang bisa Anda pilih. Daftar HP keluaran Vivo terbaru yang kami pilihkan ini terdiri dari semua kelas dan kategori harga, mulai dari yang low-end hingga yang kelas flagship. Vivo sendiri termasuk vendor yang memiliki portofolio produk yang cukup komplit. Berikut ini adalah daftar HP keluaran Vivo terbaru di 2023 yang masuk dalam rekomendasi kami bulan ini, lengkap dengan harga dan spesifikasinya masing-masing. Vivo V29 5G datang dengan desain warna yang menarik. Contohnya warna velvet red, varian warna merah yang bisa berubah warna saat terkena matahari. Desainnya yang menarik ini berpadu dengan bahan bodi kaca. Smartphone ini juga memiliki sertifikasi IP54 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air dan paparan debu. Saya cukup mengapresiasi kehadiran IP54 ini. Meskipun, saya rasa Vivo Indonesia bisa hadirkan sertifikasi IP68 mengingat varian global Vivo V29 5G hadir menawarkan IP68. Namun, karena ini jadi seri V pertama yang punya IP54. Saya rasa tidak ada salahnya mengapresiasi Vivo V29 5G. Anda bisa mendapat HP yang secara spesifikasi hampir mirip dengan Vivo Y27 5G. Jika Vivo Y27 5G datang dengan Mediatek Dimensity 6020 dari Mediatek, Vivo Y27 justru datang dengan Mediatek Helio G85. Chip ini masih oke sih untuk kebutuhan harian, meski agak kurang nendang untuk game yang lebih berat. Apalagi kombinasi memori yang ditawarkan sebatas RAM 6GB dan storage 128GB. Vivo Y27 5G datang sebagai HP yang punya kinerja cepat dan gaya elegan tetapi ditawarkan dengan harga terjangkau. Betapa tidak, Vivo Y27 5G ditawarkan dengan harga 2,9 jutaan saja. Dengan rentang harga tersebut, HP ini menawarkan prosesor Dimensity 6020 dari Mediatek yang mendukung jaringan 5G, RAM 6GB dan Extended RAM 6GB yang memungkinkan multitasking lancar. Serta memori internal 128GB yang cukup luas untuk menyimpan berbagai data. Gaya Sultan, performa jagoan, itulah jargon jualan dari Vivo Y36 5G yang resmi dijual di Indonesia pada Juni 2023. Untuk perkenalannya sendiri, Vivo Y36 5G sudah diperkenalkan pada 25 Mei 2023 bersama dengan Vivo Y36 di Jakarta. Vivo Y36 5G punya keunggulan menarik. HP ini memiliki desain elegan dengan pilihan warna Crystal Green dan Mystic Black yang memberikan kesan mewah dan misterius. Bukan yang terkencang karena chip yang diusung Vivo Y02T adalah Helio P35, core yang ditujukan dengan penggunaan HP yang dasar seperti telepon, kirim pesan, nonton film, main media sosial, browsing, dan mendengarkan musik. Untuk kelas harganya, HP ini cukup oke karena menawarkan memori minimal RAM 4GB dan storage 64GB yang jadi standar minimal penggunaan HP dasar. Jika terasa kurang, tersedia fitur extended RAM sampai 4GB. Jadi, Vivo Y02T bisa punya RAM sampai 8GB. Vivo Y36 tak boleh terlewatkan jika Anda butuh HP berdesain kece dan baterainya tahan lama. Desain HP ini benar-benar kece lantaran memakai penutup belakang kaca dan sisi bodi yang datar. Hanya, HP ini tidak diciptakan buat mereka yang hobi main game berat. Di kelas 3 jutaan, SOC Snapdragon 680 yang dipakainya memang kurang bertenaga. Namun, kalau untuk penggunaan harian dan main game ringan, sih, masih lancar. Catatan selanjutnya dari HP ini adalah cuma punya satu kamera belakang yang aktif, belum ada speaker stereo, dan jaringan seluler yang didukung baru sampai 4G. Submerik Vivo, ICO, merilis ICO Z75G di Indonesia pada April 2023. HP ini merupakan ICO Z75G varian global yang menggunakan SOC Snapdragon 782G, bukan ICO Z75G versi India yang pakai Mediatek Dimensity 920. Aspek performa jadi hal yang ditonjolkan dari HP kelas menengah ini. Namun, siapa sangka kalau kemampuan kamera utamanya mengesankan. Selain andal dalam kondisi low light, kamera utama sang ponsel mampu hasilkan video yang stabil di berbagai resolusi. ICO mampu menciptakan sistem stabilisasi dari kombinasi AS dan OIS. ICO Z7X5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan ICO Z75G. HP ini tidak kalah menarik dari ICO Z75G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, ICO Z7X5G di level 3 jutaan, ICO Z7X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim ICO, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80W. Charger 80W pun ada dalam paket penjualan. Vivo V27 Fabg jadi HP Vivo terbaru dari lini mid-range. Bisa dibilang, HP ini jadi flagship killer di kelasnya. Tidak heran, karena Vivo V27 5G unggul di segala sektor. Tak terkecuali dapur pacunya. Vivo V27 5G sudah mengantongi chipset Mediatek Dimensity 7200 dengan 8 inti prosesor. Jelas, performanya sangat outstanding. Vivo V27 5G dapat diandalkan untuk gaming maupun multitasking. HP ini juga dibekali dengan desain bodi memukau yang bisa berubah warna. Tidak kalah, sektor layar Vivo V27 5G pun mumpuni. Resolusinya sudah Full HD dan pakai panel AMOLED. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!